Intro Melalui acara pelantikan sekaligus Disnatalis yang ke-73 Pembunda Katolik Indonesia di Batam Sabtu 17 November 2018 Pengurus Pembunda Katolik Komisariat Daerah Kepulauan Riau periode 2018 hingga 2021 Menyatakan siap berkiprah dengan perannya dalam pembangunan daerah Selain kegiatan keagamaan di luar gereja, sebagai organisasi masyarakat kepemudaan Pemuda Katolik akan aktif melakukan berbagai kegiatan positif dan pembinaan untuk menjadikan pemuda sebagai SDM yang berkualitas Sebagai mana doktrin yang ditanamkan, bahwa pemuda Katolik berbakti sebagai penjaga hari-hari depan gereja dan hari-hari depan negara Ketua Pemuda Katolik Komda Kepri periode 2018 hingga 2021 terlantik Johannes S. Hemsitohang Mengatakan, meskipun kegiatan mereka sempat vakum pada beberapa periode, namun selama ini konsolidasi tetap dilakukan Dalam melakukan kegiatan seminar, dialog dan merangkul pemuda dari ormas keagamaan lainnya Berbakan langkah bersama mengambil dalam peranan untuk membentuk karakter pemuda yang siap menjadi tulang punggung pembangunan daerah Pemuda Katolik ini organisasi kader ya, jadi kita membentuk kader Kemudian selama ini, pemuda Katolik sebenarnya sudah ada sejak 2001 Hanya saja memang ya organisasi ini naik turun, agak lambat pergerakannya Hari ini kita berkomitmen untuk pemuda Katolik itu rebound Sehingga nanti ke depan kita harapkan bisa berdampak ya ke masyarakat luas Sebagai organisasi kader, pemuda Katolik Kepri telah memiliki komisariat cabang definitif di 5 kabupaten kota Dengan sekitar 200 orang yang terlibat sebagai pengurus Sedangkan di kota Batam, saat ini sudah memiliki 9 kepengurusan di tingkat kecamatan Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan